Welcome back to Decentral Boys, back lagi bersama Ibu Kiku aja Karena kali ini mungkin gue habis sedikit reminder Buat temen-temen yang baru terjun kripto Apa itu DeFi sih guys? Nah DeFi atau Decentralized Finance itu basically Perbankan yang terdesentralisasi Dimana kalian untuk depositonya Untuk penyedia lendingnya Untuk menyediakan kolateral dan liquidity-nya Semua itu di provide sama antar usernya guys ya Yang dimana itu di traksi secara smart contract di dalam blockchain Nah kenapa sih tiba-tiba nge-remind soal apa itu DeFi? Karena kali ini gue mau bahas Kalau KyberSwap itu ternyata udah berubah banyak ya Nah kalian harus tau dulu KyberSwap itu salah satu Decentralized Exchange Atau pertukaran aset kripto non-kustodial Yang memang salah satu OG ya Atau yang bisa dibilang dedengkot di dunia DeFi Di dunia ya Bahkan di Ethereum ya teman-teman ya Dan awalnya memang cuma di Ethereum Cuma kali ini mereka tuh udah terima ada 12 blockchain ya Jadi kalau teman-teman lihat disini Nah ini tuh udah ada 12 blockchain Dan kali ini gue pake di jaringan Arbitrum ya teman-teman ya Nah kalau dilihat Fitur awalnya memang pure hanya untuk nge-swap aset kripto ya Untuk tukaran antar satu token ke token yang lain ya teman-teman Yang dimana di listing secara smart contract ya teman-teman Tapi kali ini mereka udah ada fitur untuk trading ya teman-teman Disini mereka ada fitur untuk limit Nah dimana kalian untuk menentukan harga beli yang kalian pasang Dan harga jual yang kalian mau pasang secara manual Jadi ini untuk trading secara arbitrat secara live di on-chain ya teman-teman ya Tanpa perlu bantuan exchange kripto Nah di satu sisi mereka juga open untuk nge-swap token Antar blockchain yang mereka provide 12 blockchain tadi ya teman-teman Jadi ini cukup menarik dan perkembangannya juga udah sangat pesat ya teman-teman Bahkan buat teman-teman yang punya visa atau google pay atau mastercard Kalian bisa langsung top up saldo dari rupiah kalian itu ke kripto ya teman-teman Lewat kai berswap juga ya teman-teman Ini fiturnya banyak banget Nah untuk penyedia likuiditas untuk yang pair token Yang pengen trading atau yang pengen dapat hasil cuan-cuan dari nge-swap Teman-teman yang lain kalian bisa buat liquidity poolnya disini ya teman-teman Nah untuk jadi penyedia likuiditasnya Nah untuk penyedia likuiditasnya mereka tuh sekarang ada dua fitur ya teman-teman Untuk yang basicnya mereka punya classic pool Ini basically hanya dua token yang token A token B dipasangkan dengan jumlah rasio harga yang sama Itu dipasang untuk pasangan trading Tapi untuk kelemahannya mereka itu tidak mencegah perbedaan biaya transaksi atau biaya harga dari token yang ketika ada perubahan secara mendadak Makanya mereka buat yang elastic poolnya guys Jadi supaya untuk token-token ini yang dipasangkan pairnya secara on-chain Itu benar-benar bisa ditradingkan real-time dengan perubahan harga yang cukup signifikan likuiditasnya ya guys Yang likuiditasnya sangat deras dan cepat Jadi buat teman-teman yang pengen penyedia likuiditas ini tuh sangat menguntungkan Karena kalian akan mendapatkan harga transaksi yang lebih murah bagi user Dan di satu sisi kalian juga mendapatkan fee dari pasangan tradingnya yang lebih banyak gitu ya Karena mengikuti jejak real-time nya juga Nah di satu sisi kiberswap itu sebelum dia mengeluarkan fitur AI Dia tuh sebenarnya udah ada daunnya teman-teman Yang dimana daunnya kalau kita lihat ini tuh dengan nge-stake atau mendepositokan token KNC kalian Kalian bisa untuk memilih proposal, memvoting proposal untuk menambah fitur-fitur yang ada di kiberswap ini ya teman-teman ya Nah untuk kiber AI nya sendiri ini tuh masih baru banget ya teman-teman Nah disini tuh kiber AI nya itu digunakan untuk meng-assist kalian ketika kalian pingin menjadi penyedia likuiditas Atau sekedar nge-swap secara rutin secara berkala investasi di aset kripto secara berkala Tanpa perlu kalian harus ngecek platform DeFi kalian itu secara berkala lewat wallet terus-terusan gitu ya Dan itu udah dipercayakan sama AI dengan settingan yang kalian minta gitu ya Dan nanti gue bakal share referral link ya buat kalian dapat bonus ketika pingin nyobain ya teman-teman gitu Nah disatu sisi kalau kita lihat mereka itu udah punya analitiknya sendiri ya Dan analitiknya cukup menarik disini mereka udah ada analitik untuk trading volume di tiap jaringan ya teman-teman ya Untuk liquidity nya ini kalian lihat chartnya cukup signifikan ya liquidity nya untuk di jaringan Arbitrum sendiri Karena aku baru koneknya di Arbitrum itu udah 2 hampir 1 jutaan deh ya Ini mentoknya 1 jutaan Keren banget guys Nah jadi kalau buat yang teman-teman pingin coba perkembangan pesat dari Kyberswap ini Langsung aja ke kyberswap.com guys See you guys soon Terima kasih